Kemis pagi, kantor pelayanan Beacukai T.B. Madiabe Provinsi Jambi menggelar pemusnahan barang ilegal, diantaranya miras dan rokok yang merupakan hasil penindakan dari pengimpor-pengimpor barang ilegal yang diamankan di beberapa pelabuhan di Kota Jambi. Untuk miras, ada 447 botol minuman keras dengan berbagai merek yang dimusnahkan. Selain ratusan botol miras, Beacukai Jambi juga memusnahkan 192.000 batang rokok yang tidak lengkapi pita cukai. Bahkan diantara barang tangkapan tersebut ada seko alat sektoy yang juga turut dimusnahkan. Soto seko unit spare part air gun, pemusnahan yang dilakukan Iko merupakan hasil tindakan dan pencegahan Beacukai yang dilakukan sejak April hingga Juli tahun 2015. Menurut Kepala Kantor Beacukai Jambi, Priyono, banyaknya barang ilegal yang berhasil diamankan merupakan bukti bahwa Kota Jambi masih menjadi sarang peredaran barang-barang ilegal baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu pihaknya nak terus menggencar pemeriksaan setiap barang yang masuk ke kawasan Jambi melalui pelabuhan dan bandara. Dalam waktu dekat, pihaknya juga nak menggelar pemeriksaan besar-besaran di kawasan di Salasekok Kabupaten di Provinsi Jambi. Ini barang-barangnya ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri, khusus Ropo itu untuk di dalam negeri ya. Ada yang tidak dilekat-bekat juga, ada yang pelekatannya tidak sesuai dengan bentukannya. Harry Raden, Jambi TV